Maka Rasulullah pernah ditanya, Ya Rasulullah, ada orang baik agamanya, bagus ibadahnya, tapi dia meneteskan air mata orang tuanya, dia mengecewakan orang tuanya. Apa kata Nabi, anak itu, jangankan masuk sorga, baunya sorga dia tidak akan dapat. Bersyukur kita yang masih hidup orang tuanya, meskipun sakit, meskipun menderita orang tua kita, lalu kita merawatnya bertahun-tahun, ketahuilah, orang tua yang dirawat itu, Allah tersenyum kepadamu, karena engkau merawat orang tuamu. Tidak semua anak diberikan kesempatan, untuk merawat orang tuanya. Umar bin Hatta pernah bertanya, Ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya melihat wajahnya Allah di dunia, saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat Allah di muka bumi ini, tapi saya mau ingin bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Nabi menjawab, buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Saudara kumpulan lebaran ini, buat ibu bapakmu tersenyum, kasih hadiah yang terbaik, hibur dia, buatlah kalian dia bertemu kepadamu, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Adik-adikku para remaja, selesai biasa lemaran, kalian buka baju, kalian buka serban, kalian buka sarung, tapi kalian pergi tempat hiburan. memang ada dosamu di tempat hiburan. Datanglah kepada orangtuamu, cium kakinya, jangan lepas tangannya sebelum dia katakan, wak dampangan nak, saya maafkan kamu. Dan kemuliaan orangtua itu luar biasa. Kita belum minta maaf, belum jabat tangan, apa kata orangtua kita, nak, tidak ada dosamu nak, meskipun ada dosamu, aku telah memaafkan kau lahir dan batin. Saudaraku, banyak orang dalam rontawan seperti kita ini, yang ada di Batu Licin, ingin mencium ibu bapaknya, ingin mencium tangan ibu bapaknya, tapi ibu bapaknya ada di Jawa, dia tidak kembali kampung, karena uangnya terbatas. Maka saudaraku yang hadap orangtuanya di tempat ini, kembalilah kalian, buat orangtuamu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Dengar firman Allah, Apabila kedua orangtuamu sudah lanjut usia, dalam pemeliharaanmu, dan ini tinggal di rumahmu, jangan kau berkata ah kepadanya, jangan kau teteskan air matanya. Terima kasih.